Intro Bertempatan dengan Ajan Subuh Jumat 21 Agustus 2020 Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat N250 Gatot Kaca Tiba di Museum Pusat Dirgantara Mandala TNI Angkatan Udara, Yogyakarta Ia dibawa dari depo pemeliharaan 10 landasan udara Hussein Sastra Negara Bandung Kamis 20 Agustus 2020 dini hari Tepatnya pukul 1.45 waktu Indonesia Barat Bukan terbang dengan sayapnya Melainkan diangkut melalui jalan darat Dengan truk trailer yang sangat panjang Sebelum melakukan pengiriman PT Dirgantara Indonesia terlebih dahulu membongkar tubuh Gatot Kaca Dengan membuka semua panel akses di bagian utama Baik itu engine, propeller Maupun struktur utama pesawat N250 Seperti body, wing Dan vertical stabilizer Pemindahan N250 Gatot Kaca Dari Bandung ke Yogyakarta Ternyata melalui perjalanan yang panjang Dan melelahkan Sang Gatot Kaca telah menempuh perjalanan sejauh 567 km Menuju tempat peristirahatan terakhirnya Pemirca Pesawat N250 Gatot Kaca Adalah sebuah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki keunggulan SDM Yang setara dengan bangsa lain Pesawat pertama buatan anak bangsa ini Merupakan mimpi terbaik yang berhasil diwujudkan kala itu Salah satu tokoh yang paling berpengaruh terhadap wujudnya mimpi besar ini Adalah mantan presiden Republik Indonesia B.J. Habibie Saat itu Beliau tidak hanya membuktikan bahwa anak bangsa bisa menciptakan pesawat Namun juga melahirkan master base Sebagai satu di antara pesawat paling canggih pada masanya Perjuangan baru di Yusuf Habibie Juga sempat diwarnai air mata Cibiran, cinta Dan kebahagiaan dari rakyat Indonesia Hal itu cukup jelas tergambarkan dalam film Habibie dan Ainu Tahun 2012 lalu Tidak hanya sekedar merancang pesawat Akan tetapi pesawat yang dirancang sudah berteknologi canggih Menggunakan teknologi FlyB-Wire Merupakan yang pertama untuk pesawat perukuran tersebut Teknologi FlyB-Wire Adalah sistem kendali yang menggunakan kabel-kabel data Sebagai pengganti kabel kendali Dari logam yang berat dan rumit Sejauh itu Belum ada pesawat profiler yang menggunakan teknologi tersebut Pesawat karya anak bangsa tersebut diberi kode N Pada N-250 Lantaran huruf N sendiri digambarkan mewakili kata Nusantara Sedangkan angka 250 Menunjukkan kapasitas penumpang Yaitu 2 mesin dan 50 penumpang Sementara itu Gatot Kaca Adalah nama yang diberikan Presiden Suwarto Untuk prototipe pertama N-250 25 tahun lalu Langit Bandung di pagi hari Tepatnya tanggal 10 Agustus tahun 1995 Terlihat cerah Saat itu Pilot penguji Erwin Danuwinata dan kopilot Sumarwoto Berhasil untuk pertama kalinya menerbangkan prototipe Pesawat N-250 Gatot Kaca Di lapangan udara Husein Sastra Negara Pesawat itu terbang di langit Jawa Barat hingga Laut Jawa Dengan ketinggan seribu kaki selama satu jam Di kawal CN-235 Versi NPA Dan pesawat terletih tempur Soko Galem Ribuan orang yang menyaksikan langsung bersorak-sorai Ada pula yang meneteskan air mataharu Presiden Suwarto dan Ibu Tin Suwarto Serta para penjabat yang berada di lantai 9 menara kontor lapangan udara Tersenyum lega Pemirsa televisi dan pendengar radio pun ikut gembira Spontan Ibu Tin Suwarto Memeluk Menteri Riset dan Teknologi Sekaligus Direktur Utama Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN Baru di Yusuf Habibie Hari itu Dunia menyaksikan Indonesia punya pesawat terbang penumpang pertama Yang diganda-ganda menjadi tulang punggung pesawat komersial di masa depan Sebanyak 250 wartawan aneka media Dari dalam maupun luar negeri Mengabadikan momen penting dalam industri dirgantara Indonesia itu Selama 2 tahun Hingga tahun 1997 Pesawat ini melakukan penerbangan keliling Eropa Sebagai promosi dan penambahan jam terbang Sebagai syarat memperoleh sertifikat Terakhir gatun kaca tampil di Paris Airshow Pada tahun 1997 Dan berhasil memukau hampir seluruh pengunjung saat itu Banyak pihak yang menginginkan pesawat ini karena kecanggihannya Segelanya berubah saat Indonesia diantam krisis ekonomi pada tahun 1998 Menurut Weda S. Atma Dalam bukunya kisah perjuangan dan inspirasi B.J. Habibie tahun 2017 Industri pesawat terbang Nusantara tutup setelah Indonesia memutuskan menerima pinjaman lunak Dari International Monetary Fund IMF pun memberikan syarat untuk menghentikan proyek pengerjaan pasawat N250 Yang jadi kebanggaan Habibie Lebih miris lagi Penandatanganan kesepakatan dengan IMF itu tak melibatkan Habibie Yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden Sementara semua jajaran kabinet terlibat Peristiwa ini membuat B.J. Habibie terpukul Habibie menganalogikan bahwa dimatikannya industri strategis Indonesia Sama dengan membunuh anak sendiri Apabila sang anak sakit seharusnya disembuhkan hingga bangkit kembali Padahal menjelang krisis ekonomi tahun 1998 Industri pesawat terbang Nusantara sedang mengembangkan pesawat N2130 Tadinya proyek ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor dari airbas dan Boeing Pemirsa Habibie adalah inspirasi Inspirasi yang diberikan dalam keteladanan paripurna dan banyak aspek Kecerdasannya nyaris sempurna Baik IQ, IQ hingga SQ Kepemimpinannya juga diakui Terkhusus suksesnya membawa Indonesia bangkit saat kondisi krisis ekonomi dan transisi demokrasi Kepemimpinan politik menjadi kunci atas arah dan capaian pembangunan Kepemimpinan Habibie dapat menjadi teladan dalam pembangunan kesalahan pemimpin Pesawat pertama buatan anak bangsa ini Merupakan mimpi terbaik yang berhasil diwujudkan Kini, Ibu Pertiwi menanti karya terbaik putra putri bangsa berikutnya Yang mampu diwujudkan untuk negara yang kita cintai Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!